bekas pejabat seseorang tokoh wanita berhubungan ini selamat menikmati selanjutnya acara kegiatan pada surah kemarin turut-turut NTV banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa kita ambil hikmah di dalam kita memiliki suatu pusaka piantil suatu pusaka ageman saya pun juga tidak menyangka karena bersifat wadi akhirnya hanya sebatas pengetahuan pribadi saja turut NTV nguri-uri budoyo leluhur nusantara yang bersejarah sesuai dengan ranah pakem terdapat ciri dapur pamor dan tanggung fondasi utama pusaka yaitu adalah rancang bangun dan bahan pusaka suatu keras bisa dikatakan pusaka wajib memiliki syarat minimal yaitu adalah joshimo wojo wesi dan pamor hati-hati apabila panjeringan memahari mengangkat pusaka salah memahari berarti panjeringan membodohi generasi penerus panjeringan entah panjeringan mempercaya mistis atau tidak yang namanya sejarah harus diuri-uri harus dijaga mari kita jaga budaya nusantara ini agar budaya kita juga dapat menjaga kita ingat mempertahankan kejayaan lebih sulit daripada mencarinya maka ingatlah budaya dan sejarah dur dur n tv tentunya pusaka ini saya dapat saya peroleh dari salah satu dosen yang ada di ponorogo beliau dosen beliau penggiat budaya juga senior budaya juga yang ada di ponorogo dur dur n tv awalnya pusaka ini itu suruh menjamas kepada saya akhirnya setelah saya jamah saya kembalikan lagi kepada beliau tapi beliau mengamanahkan kepada saya untuk mencarikan majikan kepada pusaka ini dotro n tv ada beberapa hal yang aneh di pusaka ini dan sekian lama saya memiliki pusaka ada satu keanehan yang nanti yang saya akan babar maka dari itu perhatikan sampai akhir pembabaran pusaka ini kalau kita lihat mengenai tentang perabotnya ini menggunakan beranggah jokja jokja ya to dedernya menggunakan deder kayu tayuman dan disini menggunakan selot pendoknya seperti ini pendok bunton kita akan perhatikan bilahnya nah ini pas pada waktu saya babar ada pas pada waktu saya jamas ini saya kok merasa keanehan dan dia baru ini ini sengkelat era madiun sengkelat era madiun taman pusakanya bagus sekali nah anehnya pusaka ini itu memiliki guowo atau energi itu kok apa ya kalem ramah ayu nah ini seperti itu nah ternyata malamnya saya diberikan pelambang ternyata pusaka ini itu adalah pusaka begas pejabat ya toh begas pejabat seseorang tokoh wanita makanya pusaka sengkelat ini itu kalau saya tanting ya toh saya tanting saya fadilahi ternyata ini tuh gowonya kayu tenanah makanya tidak ada gowonya energi yang kasar kasarnya ya toh wibowo ini gede ini luwos kalem ya toh terus pamornya nunggak semi langka kalau kita bilang langka sengkelat di era madiun era taman ya toh terus ini pamornya nunggak semi langka terus wilahnya ini julio full wajol ini seperti ini ini nunggak semi ini sudah saya jamas awalnya kusam wajol nunggak semi di era madiun era taman ini loh sengkelat kok wah yuk sampai seperti itu ternyata dulunya dulu ini bekas seorang tokoh yang apa wanita yang memakai karena pusaka itu tidak bisa lepas daripada siapa dulu yang memakan jadi seperti oh iya karakter pusaka dari seseorang tokoh pemimpin itu seperti ini oh iya karakter tokoh seorang apa ya pejuang itu seperti ini makanya disitulah suatu karakter pusaka tidak akan bisa lepas daripada sang pemilik makanya riwayat pusaka itu harus kena harus jelas nah ini yang pertama nah terus yang kedua ini juga luar biasa sekali ah tetap teman ini gua ini telapak tangan saya itu hampir nah hampir seperti ini hampir full ini mahiso pamornya kebak ini era ramadiun apa tukban era tukban bukan ramadiun era tukban dan ini bahasinya ini sering sekali ini besar blab oh ya warang koknya gaya mantimo ya era tukban tukban era tukban top ini gaud nah terus kalau panjir dengan perhatikan mengenai tentang apa pamornya ini pamornya ini adalah pamor-pamor karajekin juga yang disini itu apa memiliki karakter-karakter yang sungguh indah sekali nah awalnya saya melihat ataupun memarangi pusaka ini itu tidak seperti ini jadi masih kusam belum-belum kelihatan gua nya dan pusaka mahiso ataupun kebolanjar seperti ini besar seperti ini itu langkah karena kenapa saya pernah di Jogja kemarin waktu acara senapati itu kebonya lebih apa masih besar ini masih besar ini dan cenderung lebih kecil lebih kecil pamornya juga masih bagus ini itu harganya saja 20 juga ya mungkin apa ya ya mungkin itu adalah salah satu apa pusaka memang yang terbaik dan langka juga jadi seperti itu karena kenapa ini pusaka-pusaka kebu itu juga wajib kita miliki mengingat karena kita itu mengantrah orang Jawa jadi seperti itu oh dulu 2 pusaka ini saya maharkan kepada panjangan bagi siapa saja yang ingin memahari pusaka ini langsung jabri saja kepada WA saya 2 pusaka rekomendasi kebu yaitu kebu lajar mahiso era tubuhan pamornya kebu pusip pusaka netop dan sengkelak madiun taman pamornya nunggak semi langka sekali secara isoteri juga langka sekali saya rekomendasikan kepada panjangan baik terima kasih atas pembabarannya saya akhir dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu salam milenial ngaji budoyo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati